Intro Belakangan ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan penemuan Nikuba. Mesin yang diklaim bisa mengubah air menjadi bahan bakar kendaraan bermotor. Arianto Misel, 67 tahun mengklaim, alat temuannya ini bisa mengonversi air menjadi pengganti bahan bakar minyak. Alat ini mengonversi air dengan konsep elektrolisis. Elektrolisis adalah proses pengurayan senyawa air menjadi oksigen dan hidrogen dengan menggunakan arus listrik. Air menjadi media penyimpanan hidrogen yang jika diekstrak akan menjadi bahan bakar. Proses elektrolisis merupakan proses bersih tanpa menyisakan emisi dalam gas rumah kaca. Kendaraan berbahan bakar hidrogen bukanlah hal baru. Sejumlah perusahaan otomotif ternama dunia telah memproduksi mobil hidrogen. Seperti BMW memproduksi BMW Hidrogen 7 pada 2005 hingga 2007. Mazda yang meluncurkan RX-8 Hidrogen RE pada 2004 hingga 2008. Dan yang terbaru, Toyota Mirai pada 2022. Selain itu, sejumlah brand lain juga tengah mengembangkan hal ini dengan hidrogen fuel cell. Hidrogen fuel cell mirip dengan baterai yang memiliki anoda dan katoda yang bereaksi menghasilkan listrik serta uap air. Produk sampingan dari reaksi ini adalah uap air, sehingga hidrogen fuel merupakan jenis energi yang sangat bersih. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak sumber daya air yang menjadi modal besar untuk memproduksi hidrogen sebagai bahan bakar bersih. Ini menjadi solusi tepat untuk mitigasi krisis iklim. Namun, pada kenyataannya, tidak semudah itu. Untuk menghasilkan gas hidrogen sebagai bahan bakar membutuhkan teknologi dan juga energi besar yang ramah lingkungan. Hidrogen sebagai bahan bakar terdiri dari tiga jenis. Pertama, grey hidrogen, berasal dari batu bara dan gas alam. Grey hidrogen ini tidak ramah lingkungan karena menghasilkan gas rumah kaca dan membutuhkan energi yang besar. Kedua, blue hidrogen yang diproduksi dari gas alam dan biomasa dengan proses gasifikasi. Blue hidrogen juga membutuhkan banyak energi dan dilakukan dekarbonisasi untuk menangkap karbon dioksida yang dihasilkan. Dan yang ketiga, green hydrogen, dengan memanfaatkan air dalam proses elektrolisis. Di mana, listrik untuk elektrolizer berasal dari energi baru terbarukan seperti panel surya dan juga turbin angin. Saat ini, Bandan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN tengah mengembangkan green hydrogen dengan elektrolisis. Dirjen EBTKE Kementerian SDM pun tengah melakukan market sounding dan akan mendatangkan sejumlah unit produksi dari luar negeri. Salah satu kelompok riset ini, ini kita sudah membuat prototyping untuk green hydrogen. Jadi kita memanfaatkan fotovoltaik yang kita taruh di depan garasi itu, garasi lab. Lalu di situ, di gedung kluster energi itu ada angin buangan ya, angin buangan, exhaust gitu. Lalu kita pasang di situ kincir angin dan kita kombinasikan antara energi angin ini dengan fotovoltaik, PV rooftop. Kita masukkan ke dalam baterai, lalu baterainya kita salurkan untuk mengelektrolisa air. Tapi kita menggunakan jenis yang PEM, jadi yang jenis proton exchange membrane. Didorong ya oleh pemerintah itu supaya ada unit produksinya di dalam negeri dari energi terbarukan. Sudah ada beberapa inisiatif misalkan yang datang dari investor luar ya, baik dari Jerman maupun dari Australia. Sebuah riset di Australia membandingkan gas emisi buang, penggunaan baterai listrik, dan bahan bakar hidrogen pada bus yang dituangkan dalam sebuah jurnal. Studi komparatif ini menghasilkan bus dengan menggunakan fuel cell hydrogen, blue hydrogen, dan green hydrogen memiliki gas emisi lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan BBM diesel dan baterai. BBM diesel mengeluarkan gas emisi sebesar 1.350 gram CO2 per kilometer. Sementara itu, baterai listrik sebanyak 656 gram karbon dioksida per kilometer, dan fuel cell blue hydrogen sebanyak 71 gram CO2 per kilometer, bahkan penggunaan green hydrogen menghasilkan 0 emisi. Peneliti utama BRIN, Enya Listiani Dewi, memaparkan Indonesia memiliki potensi kuat menghasilkan hidrogen dari air dengan memanfaatkan sejumlah pembangkit listrik tenaga air. Sektor industri dan juga transportasi akan menjadi prioritas penggunaan hidrogen. Satu potensi lagi yang masih belum banyak disebut, itu adalah potensi sungai kita. Jadi Presiden itu kan sering menyebut Sungai Kayan sama Membramuk tuh, yang ada di Kalimantan sama yang ada di Papua. Nah, menghasilkan tadi elektrolisa dari hidro, itu jauh lebih stabil daripada menghasilkan elektrolisa atau hidrogen dari fotovoltaik. Kita harapkan industri dulu yang bergerak secepat mungkin menggunakan blue atau green hydrogen. Indonesia menargetkan pada 2029 Indonesia mampu memproduksi hidrogen dengan skala besar. Dan pada 2040 bisa digunakan untuk komersil, baik industri maupun transportasi. Masuk pasca-pasca 2030-an gitu ya, atau di awal 2040, nanti kita bisa melihat bahwa hidrogen ini dipakai secara komersial, baik itu di pembangkit maupun di kendaraan. Misalkan secara spesifik ada investor dari Australia. Kalau semuanya lancar ya, kita akan produksi hidrogen itu di 2029. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam menghasilkan hidrogen di tanah air. Biaya produksi yang besar, sumber listrik elektrolisis dari energi baru terbarukan, dan juga alat produksi yang masih mengandalkan dari luar negeri. Di sektor industri ini perlu adanya kita transfer teknologi mengenai carbon capture storage. Jadi ini cukup, ya sekarang masih dikatakan bisa cukup mahal ya. Tetapi kalau ini kita berkomitmen untuk menurunkan emisi, nanti dengan adanya perubahan atau penurunan emisi, biasanya industri itu mendapatkan banyak benefit. Jawabannya itu adalah seberapa kompetitif kita menghasilkan listriknya. Karena kuncinya itu listrik. Kalau produksi hidrogen yang green, itu modalnya cuma dua. Air dan listrik. Air dan energi. Air dan listrik. Jadi kalau kita, air kan sudah jelas kita punya. Tapi listriknya ini, listriknya di harga berapa. Ahli konversi Institut Teknologi Bandung, Panji Prawisuda, menambahkan tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah. Teknis penyimpanan hidrogen, hingga sumber listrik untuk elektrolisis. Hidrogen itu membutuhkan tekanan yang super tinggi. Kalau tidak salah itu di 700 bar. Untuk mencapai keekonomian yang sama. Sehingga dia akan butuh tanki yang sangat, yang tahan tekanan yang sangat tinggi. Energinya dari mana? Atau elektrolisisnya dari mana untuk menghasilkan hidrogen? Elektrolisisnya menggunakan panel surya. Ini yang biasa kita sebut sebagai green hydrogen. Hidrogen hijau. Yang terbaru, dalam kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Jepang, Indonesia telah membuka kerjasama dengan negeri Sakura terkait mempercepat net zero emission melalui teknologi hidrogen. Secara khusus, saya mengajak Jepang untuk mendukung percepatan, pecapaian target net zero emission Indonesia melalui advokasi inovatif teknologi seperti teknologi hidrogen dan amonia. Biografis, Indonesia memiliki potensi besar untuk bisa memproduksi green hydrogen. Namun, tak bisa dipungkiri, masih terdapat sejumlah tantangan seperti infrastruktur produksi dan juga sumber listrik elektrolisis. Jalannya masih panjang. Dibutuhkan keseriusan dan juga komitmen pemerintah. Karena pada 2040, Indonesia ditargetkan untuk bisa memproduksi green hydrogen untuk keperluan industri dan juga transportasi. Gladys Oktania, Kompas TV, Jakarta.